Intro Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta keluarganya wajib menjaga sikap netralitas dalam kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 Hal ini dilakukan demi menjaga kepercayaan publik Itu disampaikan Wali Kota-Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Molan Hakim dalam apel pagi yang berlangsung di Plaza Barat Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara Senin 2 September 2024 Ali Inggan ASM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara beserta keluarganya terlibat dalam politik praktis apalagi sampai terpeleset akibat ketidak netralan yang dimaksud Jangan ada diantara kita yang terpeleset tidak netral jaga netralitas suami istri dan keluarga Betul-betul kita hanya memberikan pelayanan Jangan ada intervensi, jangan lakukan politik praktis Sebaliknya kita harus jadi teladan Ungkapnya Diketahui di awal apel pagi Ali Molan Hakim beserta jajaran memberikan sejumlah penghargaan kepada para pemenang lomba diantaranya Lomba Gebiar Air Petra kategori lomba menari yang dijuarai Kecamatan Pademangan, Kecamatan Koja dan Kecamatan Kelapa Gading Kategori mengwarnai yang dijuarai Kecamatan Kelapa Gading, Penjaringan, dan Koja Tim Liputan Komunik Votik Jakarta Utara melaporkan